sama dirinya. Jadi, kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan? Tapi, tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi, saya ini sebenarnya sudah siap melaporkan. Tapi, tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan, tadi Pak Anies juga memuatsap saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies ingin fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi, dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan Presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi, itu saja. Cuman karena perintah Ketua Umum, Pak Surya, mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Tadinya mau melaporkan nih. Sekarang karena Ketua Umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadi lah. Nggak main, tadi karena memang nggak boleh Ketua Umum. Menyampaikan pelaporan itu, saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh, kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya. Tapi, saya memuji klarifikasi. Karena saya di dalam ruangan itu selama dua jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi, gitu teman-teman. Saya mengkarifikasi. Karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada keperluan langsung nggak setiap demo protokol diselesaikan segerikan pewargaan, gitu? Nggak, saya belum-belum komunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta, Surabaya bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY melaporkan, menginformasikan kepada ruang publik. Itu tidak benar. Jadi, IP yang saya konsenin. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi, ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mandatang presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah, itu yang kita mesti luruskan bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari hak batal, itu kan normal saja. Jadi, tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah kedua belak pihak pasangan. Pasti akan resah. Kecewa, pasti. Tapi, bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi. Tidak. Selama angkat nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka, inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai ada di provokasi. Kita gak maulah. Nasdem itu, Pak Surya, hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat. Tidak ada dalam muka. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader yang tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik. Tapi yang menjadi anggapan dari Pak SBY sendiri adalah Pak, dari Partai Nasdem gak ada obrolan gitu Pak dengan Partai Demokrasi. Ada, ada, ada. Jadi, Pak Anies telpon gak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Sain coba komunikasi dengan pihak Demokrasi gak diangkat. Jadi, semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi, waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan Cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Cak Imin menjadi Cawapres. Itulah decision-nya sebagai ketua umum. Bukan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah, dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suruh misalnya, komunikasi. Jadi, tidak ada isu bahwa tidak ada komunikasi. Bohong itu. Jadi, kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah. Contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY yang gak jadi Cawapres. Ya, kan namanya belum rejeki, belum garis tangan. Kan AHY masa AHY umurnya sama. Masih ada ruang 2029 lagi sebagai capres nanti kan why not? Jadi, kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah. Agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada yang tinggal daftar berperang secara arif dan bijak. Begitu. Tapi, apakah ada keinginan dari Pak Surya untuk bertemu dengan Pak SBY? Dengan senang hati. Kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bumega lah, dengan Pak SBY atau terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Gak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Ya itu tadi bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya kayak Pak Surya disikat sana-sini kan gak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar misalnya ya pembohongan penghianat atau enggak contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berhianat. Lagi mana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby politik lagi berproses. Kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih Cawapres mustinya juga jangan kepedean. Kita kan harus ya bismillah lah kalau garis tangannya AHY akan menjadi Cawapres kemarin dia akan tidak akan lari. Tapi kan karena ini intuisi seorang Pak Surya Pahlo lebih tajam karena beliau makan politik itu hampir 50 tahun jadi kita berharap bahwa jangan ungkapkan narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar. Begitu. Sebelumnya rencananya itu pasal UTE banget. Undang-undang UTE tapi mengurungkan niat karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan sudah kau gak boleh melaporkan seseorang sudah kau balik kantor berarti penegasan lagi aja Pak untuk pengkhianatan itu gak ada ya Pak? Gak ada kan normal lah politik kan berbeda pandangan berbeda lobi berproses itu kan semua berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti jadi semua itu masih dinamis jadi demikian terima kasih teman-teman udah nyebar undangan udah nyebar terima kasih terima kasih selamat menikmati